Karena saya bilang, ini siapa ya? Masya Allah. Subhanallah. Betul. Ya mbak, ya baris yang malam nontonnya itu. Masya Allah. Nanti cari mbak di sana. Cari tempat coba. Ayo ke sana ke depan. Ke depan? Ada. Iya, jangan. Sampai cucu saya itu gini. Mbak, cari mbak di sana. Cucu saya. Bapaknya saya tiap hari lihat. Masa sih. Gak sangat. Kok lihat coraknya saya bilang, ini siapa ya? Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Betul. Ibu dari mana? Saya di Surabaya. Surabaya. Masya Allah. Beri pun kabarnya sehat. Alhamdulillah. Buat semuanya. Oh, besok buah-buah. Tujuan 16 hari, nak. Masya Allah. Di 10 hari di Madinah. Oh, Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah, anak cukup tua. Tapi masih bisa. Bisa tawafsai, tawafsai, tawafsai. Alhamdulillah. Maka suaranya kan saya apa? Orang, mbak berapa. Mbak, nanti cari Muhammad ya, mbak ya. Mbak, dia cucu saya umur 10 tahun. Alhamdulillah, Masya Allah. Tawafsai. Nanti mbak cari ya, mbak ya. Gak dicari, datang sendiri ya. Alhamdulillah, ya Allah. Ya, Allah. Ya, Allah. Ya, Allah. Ya, Allah. Ya, Allah. Subhanallah. Dapat kiriman dari subscriber ini. Gak dicari, ya Allah, mbak. Ya, baris yang malam nontonnya itu. Masya Allah. Nanti cari mbak di sana. Kenalin dengan ibu siapa ini? Ibu saya, ibu rumah nih. Oh, iya. Masya Allah. Ya, baris. Saya belum salam sama sahabat semua nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya di sini bertemu dengan salah satu follower saya. Dari Surabaya yang gak sengaja saya tanya. Kirain kebingungan. Ternyata tidak. Ternyata cari tempat sholat. Makanya saya ngapas suaranya, jadi saya tanya. Siapa ini? Aku kaget, kata saya. Alhamdulillah. Jadi, cari tempat sholat ya. Sekarang nih, di sini saja. Di sini gampang. Insya Allah nanti pada keluar, nanti kita bisa sholat di sini. Alhamdulillah. Jadi, di Mekah udah berapa hari, ibu? Ini sudah hari 4 hari ya? Minggu, nak. Minggu, nak. Sekarang kemis, 4 hari. Berarti 4 hari. Oh, 4 hari. Ibu namanya Sinten? Musriati. Oh, Musriati. Ibu? Ibu Rumani. Ibu Rumani sama Ibu. Kan, ini ya. Dari Jawa Tengah ya, nak, ya? Jawa Barat, tapi saya ke Jawa. Iya, Jawa, tapi bisa Jawa, kan. Geng, ya. Jawa Barat, tapi bisa. Gula saya ke Jawa. Sekarang terakhir, aku nak. Gula tinggal ini. Nah, Umbu Muhammad di sini. Nolong Bapak-Bapak untuk ngeyel. Oh, iya, iya, iya. Saya pengumuman, mas. Saya ngapain, Bapak? Oh, iya, iya. Iya, jangan takut, Bapak. Gitu, itu. Itu, itu, sampai ingat saya. Masya Allah. Nolong Ibu India yang jauh naik taksi itu, Lola. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita dipertemukan di rumah Allah, ya? Orang itu, itu, cucuk saya yang sampai pesen-pesen itu kan, dia caking ngapalnya saya. Mbak nanti cari, pokoknya Mbak. Tidak dicari, sudah datang sendiri. Iya, Masya Allah. Nanti kalau kita sama cucu saya. Hotelnya di hotel apa, Bu? Apa itu nama-nama? Hotelnya sendiri sudah bolak-balik sampai nggak tahu. Tidak banyak, tapi nggak ada. Diyar, Albed. Oh, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Oh, di sini, di sini. Iya, 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 iya. Jadi, kalau saya kan tua, jadi, agak pelan-pelan. Oh, Masya Allah, Tawarakela. Alhamdulillah, ya, Bu, ya? Di pariwara seramah, sehat selalu. Alhamdulillah, ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya, itu, soalnya terakhir umro itu kan, 2018 itu kan, umur saya masih 60. Masya Allah. Sekarangnya 65. Oh, sekarang 65? Iya. Masya Allah, masih sehat, seger. Oh, sampai gitu. Oh, mudah-mudahan, sehanya kuat. Ya Allah. Masya Allah. Tapi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, ini keberapa kali ke sini, Masya Allah? Dua kali sama. Oh, dua kali. Iya. Masya Allah, aku pernah haji dulu, nak. Masih kutat. Masya Allah. Masih lalu, 39. 18 sama. Iya, terus, kembali. Masya Allah, Tawarakela. 2018 sama. DPQ kan ngadakan, ano, apa? Setiap bulan ngangsur, 30. DPQ, nak. Terus ada 01. Baru ikut. Ikut, ayo ikut. Ini tetangga, ngajem DPQ. Masya Allah, Alhamdulillah. Sukses selalu, enggak, Bu, enggak? Iya. Insya Allah, dalam membantu para tamu Allah. Masya Allah, Tawarakela. Alhamdulillah. Insya Allah, Allah... Insya Allah, Allah limpahkan rizkinya ya, Bu, ya. Insya Allah, sukses selalu. Masya Allah, Tawarakela. Alhamdulillah, kita dipertemukan dengan tidak sengaja. Tidak tahu, kan? Bisa dilihat. Gak tahu, nih. Saya cara matanya tidak apal sama soalannya. Makanya tadi saya kan bilang, siapa ya, Mbak Ini? Gak tahu, ya. Sudah 80% lah gitu. Kayak, dia keri matanya. Insya Allah, Tawarakela. Alhamdulillah. Allah. Allah memang, Masya Allah, mempertemukan dalam umatnya yang sedang di angan-angan. Betul-betul. Subhanallah, Alhamdulillah, ya. Kadang kan ada perasaan takut gitu. Ya Allah, mudah-mudahan ketemu Muhammad. Terus, kan ada perasaan takut gitu lah sama Allah. Kok kebinginnya sama manusia. Kan gitu, ya. Ya, ya. Ya Allah, baiknya gimana ya Allah. Ya Allah, batalkan rizkinya kembali lagi. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Insya Allah. Cucu saya pasti senang. Iya, iya. Ayo foto. Iya, iya. Jangan takut, Bapak. Jangan takut. Saya nggak apa masak. Saya perempuan mau ngapain gitu kan. Ya. Kalau aku suka jengkel. Kalau aku juga jengkel. Kok nak Muhammad Ya Allah. Alhamdulillah. Kok bisa dikasih Allah. Kalau saya kan juga jengkel nak paling. Pak, saya tuh nolong. Nggak keren. Kan gitu. Ke pinggir, ke pinggir. Tapi, nak Muhammad Alhamdulillah. Sabar, ngetut. Iya, Masya Allah. Masya Allah lagi di belakang. Ya, memang kan di sini kondisinya seperti ini kan ya, Bu. Masya Allah, Masjidil Haram itu penuh banget ya. Apalagi sekarang ini di bulan ini, Masya Allah, lihat penuh banget. Jadi, kasian banyak. Kasian banget orang Indonesia itu banyak banget yang terpisah. Masuk sini, keluarnya nggak tahu. Ya, nomor satu yang bisa bahasanya komunikasi sama saya itu orang Indonesia. Pasti banyak orang lain nih gitu dari negara lain. Tapi kan aku nggak bisa komunikasi, nggak tahu gerak-geriknya. Iya, kalau Muhammad nolong orang yang dia biasanya kan. Iya, kan susah juga untuk komunikasi. Tetapi ya kalau bisa ditolong ya saya tolong. Kalau nggak bisa ya gimana lagi. Mungkin saya serahin ke itu pihak yang berwajib. Gajahnya kayak apa, di kantor apa itu lho, nak. Iya. Tapi ya Alhamdulillah kalau orang Indonesia ya Alhamdulillah gampang kan. Cara komunikasinya seperti itu. Mungkin, mungkin seseorang, mungkin orang lain yang kadang ngomongnya agak gimana lah. Ah, orang di sini juga banyak petugas ya gitu. Karena mereka belum pernah merasakan situasinya seperti apa di sini. Alhamdulillah, atas izin Allah. Semoga kita selalu istiqomah ya Bu ya. Selalu berbaik sangka, yang baik, selalu rendah hati, insya Allah dimanapun kita berada, insya Allah. Mudah-mudahan keluarganya sama anaknya juga. Amin, amin. Terus di sini. Amin, amin. Amin ya Allah. Anak-anaknya bisa jalannya lebih lurus karena ibunya. Amin ya Allah, jazak Allah khairan kathira. Terima kasih, semoga Allah kabulkan doa-doa ibu, semoga ucapan ibu, semoga Allah kabulkan ya Allah. Betul saya tadi kan bilang, profesi apa belum tentu setulus kayak. Alhamdulillah ya Allah, jazak Allah khairan kathira. Akan kepreset-kepresetnya. Yuk, tindah yuk. Ya Allah. Tindah ke sana kayaknya. Nggak nyangka kita jalan-jalan di Masjidil Haram, di area Ka'bah nih. Kalau gini, kalau saya lho, nah kan sudah takut diusir ke sana, kursus gini. Makanya saya itu ganteng. Nggak mau ambil pusing ya? Maksudnya diusir sana-sini, mau kemana? Iya, kalau saya ya kemeteraan, nak. Ya Allah, kita kemana? Jadi barusan kita diusir udah berapa kali nih? Nah kalau nggak ada yang ingin kemati ya, saya harus bekerja. Stres. Iya, dimana ada tempat untuk sholat ya, udah alhamdulillah. Tapi sesuatu banget yang kepingin sholat di area sini ya, Bu. Iya, makanya ini. Kita kekakpah kan gitu. Iya, alhamdulillah. Kesini-kesini tempat wanita tuh masih kosong banyak, alhamdulillah. Temannya cuma berdua terus ini? Iya, tapi lainnya banyak lah, ada 30 orang. Masya Allah, iya. Tapi yang sering bareng-bareng terus ini? Iya, ini tetanggaan sama saya. Jadi saya juga saling memahami gitu loh. Iya, iya. Makanya saya yang nginfil juga nggak takut. Masya Allah, alhamdulillah. Orang 48 sama 65 lah umurnya. Alhamdulillah. Jalan-jalan kan beda lah. Iya, jadi santai ya. Alhamdulillah. Yuk, duduk di sini. Makasih. Salih-salih. Kalau mau ada tugas? Enggak, enggak, enggak. Saya mau sholat, selesai sholat nanti saya keluar. Saya juga mau sholat. Kalau mau di sini, salat-salat. Dari kemarin suka sholatnya di mana? Di sana, di atas. Soalnya kalau kasi takut gitu. Takut? Pokoknya di situ sudah penuh. Karena kalau diusir-usir itu yang bikin khawatir ya. Tidak, enggak tenang hatinya. Nanti kalau diusir-usir itu yang langsung di sini. Masuk atau adhan, belum mencapai tempat. Takutnya. Takutnya. Tidak diperdiri, ya. Jangan berpu sholat, masuk. Sudah sholat di situ. Ya Allah, iya-iya, pasti. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah, iya-iya, pasti. Salam. 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 Ayya, pasti. Salam. 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 Alhamdulillah Ada yang mau disampaikan untuk keluarga Ya mudah-mudahan sehat semua Mudah-mudahan Allah menyadikan anak-anak saya, cucu-cucu saya Sebagai umat yang soleh-soleha Yang selamat dunia akhirat Cuma itu yang penting Ada yang mau disampaikan Semoga anak-anak keturunan saya bisa ke sini semua Amin Di panggilan Allah Semoga bisa ke makam Rasulullah Amin Dan anak-didit saya Semoga menjadi anak-anak yang soleh-soleha Manfaat umumnya baruh kami Amin ya Allah Amin Alhamdulillah 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 Allah Alhamdulillah Udah-udah Bu Saya pamit ya Sampai jumpa Semoga kita bisa Bisa berjumpa di Surabaya Amin Sampai jumpa Assalamualaikum 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 Ini semua Atas izin Allah Kita bisa bertemu langsung Di Depan Ka'bah Masya Allah Tabarakallah Alhamdulillah Ya Allah Semoga Untuk sahabat semua Yang Sampai saat ini Belum tercapai Cita-citanya Untuk berkunjung Kedua Tanah Suci Semoga Allah Segerakan Ya Allah Untuk bisa Sampai Di Masjidil Haram Ini Bisa bersujud Di antara Para jemaah-jemaah Yang berada di sini Amin Allahumma Amin Alhamdulillah Alakuli Halim Ya sahabat Moga kita Selalu ikhtiar Ikhtiar kita Semoga Awali dengan doa Ya Allah Ajarkan kepada Hamba segala Yang bermanfaat Ya Allah Tanamkan syukur Dan cara Meningkatkan Ibadah kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Kita selalu Menghadirkan Keikhlasan Apa yang telah Allah berikan sahabatku Rencana Allah Pasti yang terbaik Sahabat Umi Muhammad Seperti barusan Umi yang tidak Sengaja Bisa bertemu Dengan salah satu Saudara online Yang Masya Allah Katanya ceritanya Katanya Semoga saja Nenek bisa bertemu Dengan Umi Muhammad Ya Yang tidak Apa namanya Yang tidak Direncanakan Ya Subhanallah Bisa langsung Ketemu Di depan Ka'bah Ya sahabatku Tanpa ada rencana Apapun Tanpa ada kontek-kontekan Tapi mungkin sudah Kontek-kontekan Dengan kontek batin Ya sahabat Umi Muhammad Masya Allah Tabarakallah Semoga 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 Hajat-hajat kalian Semoga Allah Kabulkan Ya Allah Oke sahabatku Umi akhiri videonya Apabila ada salah kata Atau tutur kata Yang tidak terkenan Disini Umi mohon Dimaafkan sebanyak-banyaknya Dari Masjidil Haram Umi mengundurkan diri Masjidil Haram Assalamualaikum Assalamualaikum Jangan lupa Like, Comment, Share, dan Subscribe Ditunggu video selanjutnya Ya